assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baiklah di channel ikhsan batani muda teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan yang pasti mudah mudahan selalu diberi kelanjaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan tentunya berkah teman teman amin oke teman teman ya disini bayisan sedang berada di lahan tanaman terong uvit f1 bayisan ini yang sekarang tepatnya berusia 120 hst teman teman ya betul 120 hst ini untuk penampakannya seperti ini dan ini dipetikan yang ke 26 dan memang disini bayisan akan melakukan pemanenan terong uvit f1 yang ke 26 seperti biasa saya ditemani sama ada bang mingun di pemerintahan kali ini saya ditemani sama bang mingun itu teman teman ya sudah melakukan proses pemanenan nah itu dia nah karena ini baru saja teman teman ya ini baru saja reda untuk hujannya ini dari jam 6 tadi jam 6 pagi sudah turun hujan teman teman dan disini bayisan melakukan pemanenan tadi mulai sekitar jam setengah 7 ini baru reda ini di jam jam 8 teman teman ini memang cuacanya sangat ekstrim sekali untuk di daerah bayisan untuk saat ini ini kalau dari kemarin pas petikan keberapa itu juga hujan pagi ini juga mendung kemungkinan nanti ini sampai sore akan turun hujan lagi teman teman nah ini memang sangat-sangat ekstrim untuk cuacanya ya dan alhamdulillah ini teman teman di petikan kali ini yang ke 20 ya bayisan mudah-mudahan nanti masih dapat ya kisaran 4 karung sampai 5 karung teman teman karena disitu itu sudah bayisan sudah dapat 2 karung ya karena bayisan tadi melakukan pemanenan lebih awal dan ini juga masih pakai mantel teman teman karena hujannya dari pagi dan alhamdulillah ini juga buahnya ya masih lumayan lah teman teman masih lumayan bagus untuk dari segi buahnya ini ya masih lumayan teman teman walaupun sudah di petikan yang ke 26 ini teman teman ini juga perlu bayisan informasi kan teman teman jika musim juaca hujan seperti ini kalau bisa penyemprotannya rutin saja fungsi danya karena pasti banyak buah yang busuk terkena antraks ya seperti apa sebentar ya bayisan carikan memang banyak sekali teman teman ini kalau bisa buah bayisan buah bayisan buah bayisan terong kali ini juga terkena antraks tapi memang dikarenakan bayisan kurang perawatan di lahan ini teman teman karena proses penaman di saat ini untuk bayisan sendiri itu hampir semua persamaan jadi ada pare gambas tomat dan juga capek ya itu perawatannya sama dan terong pun insya Allah nanti ini ya di lahan itu nanti panen perdana teman teman terong yufi tak sama jadi untuk lahan ini agak kurang keurus dalam segi perawatan maksudnya ya dalam segi perawatan kemarin bayisan melakukan penyemprotan juga hujan dari pagi teman teman buah yang seperti apa sebentar ya terkena antraks banyak seperti ini nah ini dia ada teman teman nih yang seperti ini jelas ya ini antraks antraknosa pada buah terong seperti ini teman teman ini perlu diatasi dengan cepat dan alakuan penyemprotan rutin bisa menggunakan ban aktif mankosep atau klorotalonil untuk kontaknya ya bisa menggunakan fungisida yang banyak cepetan ban aktifnya ya kalau meradakan banyak sekali ada yosep damasep bionem ya itu ban aktifnya mankosep kalau dari klorotalonil ada klonil ada konil terus oh pokoknya banyak sekali teman teman yang intinya cari yang kontaknya yang berbahan aktif klorotalonil dan juga mankosep dan untuk campurannya bisa di mix dengan insektisida yang berbahan aktif carbon dasim ataupun azokistropin dan juga trifloclycistropin juga bisa teman teman itu untuk mixnya ya atau juga bisa menggunakan asam phosphate juga bisa teman teman tapi kalau asam phosphate kalau menurut bahasa kurang tepat kalau tidak dari awal karena dia memang bahasanya untuk imunitas tanaman teman teman oke jadi agak lumayan yang terkena seperti ini lumayan banyak maksudnya ya nah ini aduh kacau teman teman lihat lihat kan kelihatan nih tusuk dia kalau ini sudah ini artinya sih memang kalau ada cuaca tidak hujan besok pagi ya besok akan melakukan pemanenan teman teman untuk diterungi kita F1 kali ini ya itu jadi pentingnya kalau di musim penghujan karena memang cuacanya lembab berkembangan jamur lebih cepat berkembangan teman teman makanya menyemprotan fungisida harus rutin dan juga untuk pupuknya kalsiumnya kalau bisa juga penyemprotannya menggunakan kapodolomid atau juga kalsium bisa disemprotan bisa disemprotkan untuk kalsium ya tapi kalau jangan disemprotkan teman teman karena dia mengendap jadi bisa disemprotkan kalsium ataupun pengocoran kalsium agar mengurangi kerontokan bunga dan ini juga kemarin besan untuk bunganya lumayan banyak yang rontok dikarenakan memang ya itu teman teman cuacanya ekstrim perawatan kurang akibatnya ya seperti ini tapi alhamdulillah ini masih tetap produksi teman teman dan ini mudah mudah nanti kemarin besan sudah melakukan pengocoran dan mudah mudahan nanti bunga yang seperti ini bisa kita panen lagi teman teman jadi nanti seperti biasa teman teman untuk hasilnya besan akan publikasikan di petikan yang ke 26 di usia 120 HST ya seperti terus teman teman oke teman teman ya disini besan sudah selesai melakukan pemanenan terung UVita F1 yang ke 26 yang ke 26 teman teman di usia 120 HST ya betul teman teman di usia 120 HST ya dan alhamdulillah ini ya bayisan dapat disini ada 1 2 3 ya disini itu ada 2 itu jadi di petikan yang ke 26 ini alhamdulillah bertambah teman teman dari kemarin dapat 4 karung lebih sedikit lah ya matahari setengah disini bayisan di petikan yang ke 26 alhamdulillah bertambah 1 karung mungkin ya 5 karung lebih sedikit teman teman ini di petikan yang ke 26 nah ini alhamdulillah juga buahnya masih bagus walaupun sudah berusia 3 bulan lebih teman teman untuk terong UVT F1 ini ya tuh masih bagus bagus untuk terongnya dan ini ya bayisan ulangi untuk di musim penghujan seperti ini teman teman fungisidanya harap diperkuat agar nanti antraksnya ya antraknosanya dan juga busuk batang ada juga gugur bunga itu bisa mengurangi teman teman setidaknya mengurangi ya karena memang kalau cuaca di musim penghujan yang jelas masalahnya itu jamur ini juga cuacanya ini mungkin nanti sebentar lagi juga hujan teman teman ini ya fungisida kontak dan sistemik juga harus di mix bisa menggunakan bantiman kosep klorotalonil itu kontaknya kalau baisan ya kalau merek dagang memang banyak sekali untuk bahan aktif yang sistemiknya ada karbendasim bisa asokistrobing bisa ada juga trifloxistrobing juga bisa teman teman itu untuk mengatasi antraks dan juga busuk batang tentunya layu ya kalau layu bisa menggunakan insektisida fungisida maaf fungisida dan bakterisida nordoc teman teman yang biasa baisan aplikasikan jika teman teman lebih paham ada yang biasa menggunakan yang berbenar di tembaga tidak apa-apa yang penting benar di tembaga itu spesialis busuk batang layu dan juga busuk panggal batang teman teman ini alhamdulillah untuk secara figur tanaman masih bagus cuman kalau dari gugur bunganya kemarin memang baisan aku agak parah karena memang juacanya set ekstrim dan juga perawatan kurang maksimal teman teman ini figur tanaman ini bagus sekali oke jelas ya ini mungkin seperti biasa ini kira-kira 4-5an teman teman jadi mungkin sekitar dari itu 2 ini 3 mungkin 2 kintaran lebih sedikit untuk dibetikan yang ke 26 di usia 120 HST oke ya ya teman teman jadi cukup sekian teman teman dari baisan dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat para petani pemula khususnya dan khususnya untuk para petani pemula jangan lupa jika nanti video ini bermanfaat dan bisa menjadi penyemangat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel ikhsan petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi risiko dan berkah teman teman amin oke sekian dari baisan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati